bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi menonton hari ini. melalui lo dengan audibery jadi di kesempatan kali ini aku dapat sebuah kartu grafis ya untuk support PC i x yaitu ya tentunya dari brand asus , geforce gtx 1050 ti 4gb gd 5 dan ini biasa kita sebut sebagai asus phonic ya guys ya ini spesifikasinya phonic gtx 1050 ti 4g jadi dengan pira 4gb desainnya desain dari asus phonic jadi dia udah dual ball hearing fan kipasnya udah dual ball kemudian untuk auto extreme teknologi ya biasanya untuk desain-desain PC ITX itu support untuk auto extreme teknologi dan support untuk GPU tweak to explain game caster jadi explain game caster bisa untuk streaming ya guys ya oke kita buka untuk box nya kita akan lihat untuk kelengkapannya ya pertama disini ada anti static bag asli dari asus kemudian ada speed setup dan ada CD GPU tweak dan unitnya ya guys ya jadi ini unit garansi sudah aku cek karena nambahnya sudah berakhir ya guys ya di 2022 atau 2023 awal ya guys ya dan kondisi unitnya seperti ini mulus bening kini-kini ya guys ya untuk single fan dari asus phonic hedgingnya berwarna chrome kipasnya semi transparan ya bersih rawat no karat kemudian ini bagian pisa express nya 16x 3.0 dan tentunya untuk asusnya udah equality component ya walaupun ini tanpa pin power cukup dengan suplai daya dari motherboard aja bikin air house bentuknya seperti sirif bulat gini untuk hedging peninginannya jadi sangat minimalis dan untuk kebutuhan display ya disini dilengkapi dengan 1 buah display port, 1 buah demi port dan 1 buah DVI port ya guys ya bisa untuk multiple display ya mantap kemudian di plat fiber bagian belakang guys murus bening ya untuk segel pabriknya masih utuh nih guys kalau aku zoom disini di bagian bawah ini masih ada segel berwarna putih namun memang ini ditimpa oleh segel dari toko ya jadi segel pabriknya masih utuh dirangkap dengan segel toko dan saya ambil unit box sama ya saya untuk garansi udah berakhir namun unit masih sangat terawat ya guys ya oke kita akan langsung tes aja unitnya langsung menuju ke PC dan kita tes bagaimana kesehatan kartu grafisnya guys let's go oke guys asus phonic support PC ITX non pin power saya ke pabrikan masih utuh ya kemudian voltaser di 226 volt display port dan HDMI sudah terpasang dan saat ini display juga sudah tampil dengan baik display port bagian atas HDMI bagian bawah suhu di 36 derat celcius ya untuk refresh rate berjalan di 165hz ya oke saat ini posisi suhu di 35 derat celcius terendah dan saat ini di 37-38 derat celcius kita langsung buka untuk 3D Mark kita paskan di area kartu grafis dulu MSF terbenar berjalan default di nol melifaut non overclocking ya kita buka GPU Z kipas muter di 29% RPM atau di 1300an RPM kurang lebih dan kita sambil nunggu kita look up terlebih dahulu untuk spesifikasi kartu grafisnya kita close asus phonic GTX 1050Ti PH GTX 1050Ti ya 4G arsitektur pascal kemudian direct support 12 punya encoder gen 6 sudah bisa untuk edit render recording dan lain sebagainya decoder gen 3 kemudian untuk desainnya dual slot ya walaupun ini ukurannya ITX 19,3 cm panjangnya DDP 75W non pin power ya untuk lock speed render config theoretical performance dan memory juga sama ya disini pakai GDDR5 Samsung 4GB 128bit ya guys dan ini aku pakai driver terbaru disini terdeteksinya di 537.13 oke kita langsung benchmark aja untuk kartu grafisnya di 1080p kita tes menggunakan firestrike ya kita running langsung guys jadi ini kita jalanin screen recording juga untuk kartu grafisnya untuk menjalankan tes 3DMark ya untuk kartu grafis ini kondisi full set garansi resmi sudah berakhir di 2022 namun kondisinya masih sangat terawat ya mulus kemudian segel pabriknya masih utuh dan segel tokonya juga masih ada disini udah aku cek serial number nya kemudian disini kita akan tes menggunakan firestrike ya firestrike grafis tes 1 sambil jalanin screen recording guys seperti biasa tempoh hari aku tes 1050Ti dari brand MSI dual bisa dilihat di video sebelumnya dan saat ini kita tes menggunakan firestrike di 1080p oke 32 fps average suhu di 54 deret celsius dan ini aku tes di jam setengah 1 siang ya jadi bener-bener panas terik ya ini sudah musim panas ya kurang lebih di musim kemarau ya bukan panas menjelang musim kemarau jadi bener-bener panas banget di luaran dan ini tanpa menggunakan AC juga suhunya adem guys terjaga maksimal di 60 derajat celsius lanjut ke grafik tes 2 firestrike 1080p ya ini saat ini masih menjadi resolusi umum ya yang paling nyaman untuk menjalankan aplikasi-aplikasi PC terutama untuk spek low end PC ke medium PC itu masih rekomen pakai 1080p guys 62 derajat celsius sebagai suhu tertinggi saat ini average 32 fps 69 buat TDP kipas muter di 31% RPM atau di 1300an RPM dimana tadi idelnya di 29% jadi ada gap kurang lebih 2% 3% aja untuk menjalankan full load di 99% usage 66 derajat celsius 67 suhunya adem ya guys ya jadi ketemu hari aku pernah tes yang versi palit yaitu 1650 ukuran kecil juga untuk support PC ITX rata-rata untuk kartu grafis ITX itu dia memiliki toleransi suhu yang lebih tinggi tapi kalau kondisi achievement suhu tertingginya itu adem ya itu kartu grafisnya berarti emang bener-bener bisa mengakomodir pendinginan dengan baik guys seperti itu lanjut ke processor test ya atau CPU test ini menggunakan processor kartu grafis idel suhunya udah turun kelima puluhan lanjut ke test terakhir nih combine test untuk 1050 Ti dia bakal achieve di 13 fps atau 14 fps untuk versi OC karena ini non-OC ya versi non-OC dia akan dapat kurang lebih mungkin di 13 fps guys startnya di 12 ya 12 fps 11 ya kemungkinan sih di 13 ini guys 13 fps ya dengan suhu di 65 derajat celcius mentok gitu guys suhu tertingginya oke kita lihat di sini untuk resultnya kartu grafis ini memiliki pencapaian suhu tertinggi di 68 untuk maksimum ya untuk saat jalanin first track 1 2 dan skornya di 6.500 sekian dengan average 3D untuk GPU clock memory clock di range 1600 sampai 1700 MHz kita compare result online untuk melihat valid resultnya valid result better than 28% of all result bagus ya untuk suhunya average temperature di 61 derajat celcius ya jadi masih sangat menggigil guys untuk tes 1 shift 60 tes 268 sebagai suhu tertinggi dan tes terakhir di 66 derajat celcius saat ini udah turun ke 54 derajat celcius guys oke jadi overall untuk kartu grafis ponix yang support untuk PC mini ITX ini miliki performa yang bagus ya guys dari sisi fungsionalnya dia bisa digunakan untuk edit support untuk editing support untuk render livestream dan sebagainya karena dia memiliki encoder ya dan tentunya bisa untuk desain PC ITX sampai yang besar ya guys ya jadi tesnya kurang lebih sampai disini guys kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya buat kalian yang butuh kartu grafis bisa mampir kelapa kodi beri makasih banyak yang udah support like comment dan sebagainya terimakasih banyak pokoknya ya guys ya kita lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye